Satu! Gerakan bangga buatan Indonesia harus dibarengi dengan peningkatan kualitas produk khususnya untuk jenis produk dari para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Hal tersebut seperti ditegaskan oleh Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sabtriana Tangkari. Usai peluncuran Gerakan Nasional, bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia tingkat Jawa Tengah yang dikolaborasikan dalam rangkaian hari jadi ke-79 Jawa Tengah di Kota Salatiga pada Minggu 18 Agustus. Menurut Sabtriana, peningkatan kualitas produk UMKM perlu diperhatikan agar produk-produk UMKM lokal mampu bersaing secara global. Bahkan untuk meningkatkan kualitas tersebut, sejumlah instansi lintas sektoral memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM serta memberikan kesempatan untuk memamerkan produk termasuk mendorong pembentukan infrastruktur dan ekosistem digital UMKM. Misalnya contoh dari makanan mungkin juga dengan sertifikasinya mesti ada, kemudian kenyamanan makanan itu, kemudian itu juga bisa melengkapi seluruh mode fashion. Contoh yang saya pakai hari ini, bagaimana bisa menambah bahwa produk yang ada lokal, misalnya internasional, bagaimana mengemasnya. Bagaimana kalau desain fashion adalah bagaimana corak-corak yang ada di Jawa Tengah bisa kita tarik untuk disambungkan dengan metik-metik seluruh Indonesia. Selain terus mengajak pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya, dalam rangka mendukung gerakan bangga buatan Indonesia ini, sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga telah mencanangkan gerakan membeli dan menggunakan produk dalam negeri seperti diwajibkan untuk membelanjakan 40 persen anggarannya untuk produk UMKM melalui e-katalog. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Suryo Wijaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.